Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fuat Riva'i. Jadi di video kali ini saya ingin bercerita tentang sedikit hal tentang pengalaman waktu dulu sebelum menggunakan OLT. Sebelumnya kan kami menggunakan converter namun sekarang sudah bermigrasi ke OLT. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fuat Riva'i. Teman-teman, jadi di video kali ini saya akan bercerita atau sedikit hal berbagi pengalaman selama kita bermain fiberoptik atau bermain RT-RWnet, media fiberoptik. Jadi sebelum kita menggunakan OLT seperti server saya di belakang sini, kita dulu itu menggunakan converter di sini. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, kita juga sama, sama-sama merintis dari nol. Sama-sama jadi merintis dari nol. Jadi teman-teman yang merintis dari nol tetap semangat ya. Tetap semangat, kita tetap sharing-sharing, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman, saling support. Jangan saling menjatuhkan atau saling merendahkan ya teman-teman. Karena kita sama-sama mencari rezeki yang halal. Oke teman-teman. Jadi untuk pengalaman kami selama menggunakan converter dulu, kami di sini, terutama saya di lapangan, sudah sangat familiar atau menggunakan berbagai merek dan jenis converter pabrikan. Jadi mungkin yang sering beredar luas di pasaran atau yang sering direview mungkin Zimling. Yang sangat familiar sekalikan Zimling. Namun di depan saya saat ini, ini ada dari produk Zimling, ada dari Netlink, terus dari TP-Link, dari AIS, dan media ini, converter port 6. Dan di sebelahnya lagi ini ada konektor. Kenapa tetap saya bawa konektor? Nanti teman-teman akan tahu sendiri tentang penjelasan dan pengalaman saya memakai konektor. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman putuskan atau mantapkan saat ingin memulai bermigrasi dari RT-RW Net Wireless, bermigrasi ke Viber Optik yang sekarang saat ini sudah ramai sekali, teman-teman harus putuskan, teman-teman menggunakan merek dari produk mana. Jadi itu. Jadi biar kesannya itu teman-teman tidak salah melakukan pembelian atau buang-buang modal. Kan sayang itu, modal kalau kita manfaatkan baik-baik kan bisa kita belikan untuk alat-alat yang lain. Jadi yang pertama saya mau menjelaskan tentang pengalaman saya dulu menggunakan Zimling. Ya ini Zimling. Ini masih Zimling yang lama ini. Kalau yang terbaru kan dia yang warnanya gold, warna emas. Kalau untuk Zimling ini, sepengalaman saya di lapangan, dia memang bagus, namun kekurangan menurut saya pribadi ini, dia kalah di adapternya. Saya sangat sering sekali mengganti adapter di klien, dan sering bermasalah adapternya begitu. Karena bukan satu atau dua kali, ini sangat sering sekali. Sangat sering untuk Zimling itu, mungkin produsen Zimling, atau pihak selaku produksi dari Zimling, mungkin bisa dievaluasi untuk adapternya. Saya kurang tahu kenapa kok dia sering kali kalah, entah itu karena faktor dia terlalu panas, atau faktor karena tegangan listrik tidak stabil, tapi sangat sering sekali adapternya bermasalah. Terus setelah itu, kami bermigrasi dari Zimling ke Netlink. Dari Netlink ini, sedikit ada pencerahan, atau titik kebahagiaan, karena kami jarang mengganti adapter. Namun tetap, dia tidak berjangka lama, atau panjang begitu, karena ujung-ujungnya tetap kita ganti adapter begitu. Karena tetap kalah adapternya. Dari Zimling dan Netlink ini, kita bingung nih dulu itu. Aduh ini, kalau sering-sering begini, juga kan kasihan. Klien itu bagaimana, karena klien juga pun, dia kan bayar per bulan. Kan kita nggak enak juga nih, kalau sering gangguan, atau sering trouble. Walaupun tetap kita upayakan yang terbaik, namun kita kan maunya yang aman-aman saja, yang bisa tidurnya. Begitu toh. Mungkin yang menjadi momok bagi teman-teman RTRW Net, yaitu adalah kurang tidur. Karena sering mendengarkan komplain dari klien-klien. Tetap sabar ya teman-teman. Nah jadi setelah, ini teman-teman kembali lagi ke cerita converter ini. Jadi setelah kita menggunakan Zimling, tidak cocok, kita bermigrasi ke Netlink, kita putuskan juga bermigrasi ke Ace. Nah, jadi untuk Ace ini, kita satu tahun pemakaian, kita tidak ganti converter, tidak ganti adapter. Ya, untuk Ace ini. Dan juga saya senangnya juga, Ace ini, dia sudah dual core, dan dia sudah SFP. Jadi teman-teman ini, perlu ketahui, dia bisa dilepas. Untuk slot konektornya, SFP-nya ini bisa dilepas. Dan keunggulan dari Ace ini, dia sudah mendukung fitur gigabyte. Nah, jadi untuk Ace ini, dia sudah gigabyte. Jadi untuk teman-teman yang menyebarkan ke klien, dengan membawa bandwidth di atas 1 giga, rekomendasi sekali menggunakan Ace. Selain Ace, ada juga TP-Link yang juga sama-sama mendukung fitur gigabyte, gigabyte juga, dan dual core juga, namun bedanya di slot. Nah, di slotnya ini dia tidak bisa dilepas. Jadi permanen. untuk TP-Link ini, dia permanen teman-teman ya. Beda dengan Ace tadi, sama-sama dual core, dan sama-sama mendukung fitur gigabyte, namun, perbedaannya yang sangat mencolok ini, dari fitur SFP-nya ini teman-teman, bisa dilepas ini. Nah, teman-teman bisa lihat toh. jadi bisa dilepas. Selain menggunakan converter yang single core, atau dual core, kami juga pernah menggunakan converter port 6, dan yang kami belum pernah coba itu yang converter port 4 ya, kalau tidak salah itu di pasaran, dan itu kami belum sempat uji coba, karena kami sudah bermigrasi ke OLT. Jadi dari sekian produk converter ini, kalau untuk menurut penilaian pribadi saya, saya sangat suka, dan sangat, apa ini, sangat rekomendasi sekali, di merek TP-Link dan Ace ini. teman-teman mungkin kalau pernah pegang, atau pernah punya, bisa dirasakan, dari beratnya saja ini, TP-Link ini, agak berat ini, antep gitu, jadi kayak, apa ya, kayak meyakinkan begitu, jadi nggak, nggak ringan gitu, kalau ini kayak ringan sekali, dan kayak kopong gitu ya, kayak kopong-kopong-kopong gitu, ya. kalau untuk Ace ini ya, dan TP-Link masih beratan TP-Link, namun dia berbeda dengan kayak Zimling, Zimling lebih ringan, dan ini lebih berat. Dari ketiga merek yang saya sebut, eh, dari keempat merek ya, keempat merek yang saya sebut tadi, dari Zimling, terus Netlink, TP-Link, dan Ace, yang paling berat itu dari TP-Link, terus yang kedua, dari Ace, terus disusul dengan Netlink, dan Zimling, tapi kalau menurut saya sih, hampir-hampir 11-12, mirip, untuk beratnya kategori dari Netlink, dan Zimling ini. Mungkin teman-teman banyak yang masih bingung, memutuskan merekan mana, yang cocok untuk dibeli, atau apa, tapi tetap, eh, ini kan menurut penilaian pribadi saya, dan pengalaman saya selama di lapangan, menggunakan converter, dan kita sebar luaskan ke klien. Jadi kalau untuk pengalaman, dan pandangan pribadi saya, saya lebih cenderung, dan cocok ke produk merek Ace, dan TP-Link. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur beli, ya nggak masalah, ya, karena kan, kita belajar dari pengalaman, nah ini kan pengalaman pribadi saya, dan saya berbagi ke teman-teman, yang menyaksikan video saya ini. Terus, kalau untuk, apa ini converter, saya belum pernah modif POE, saya sering menonton video-video di Youtube, yang converter di modif POE, nah itu saya belum pernah, dan saya, masih standar-standar saja untuk converter, jadi, yang saya pasang ke server itu, HTBA, ke klien HTBB, menggunakan adapter bawaan, begitu, belum pernah uji coba, atau merakit, dengan POE. Terus, yang perlu teman-teman ini, perhatikan, saat menentukan, menggunakan fiber optic media converter, teman-teman harus putuskan, menggunakan, konektor jenis, apa, yang teman-teman mau beli, jangan sampai salah melakukan pembelian, nah, jadi di tangan saya ini, ada dua jenis, konektor, yang mudah kita temukan di pasaran, atau di marketplace online shop, seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, konektor biru, atau konektor UPC, dan konektor hijau, konektor APC, kalau, sepengalaman saya, saya itu, jika menggunakan converter, saya cenderung suka menggunakan, konektor hijau ini, atau konektor APC, kenapa, karena redamannya itu, dia tinggi redamannya, jadi, nilai converter itu, dia nggak terlalu besar, gitu, kalau saya menggunakan, konektor biru, redamannya, masih besar gitu, jadi, saya, beberapa, pelanggan itu, dampak jangka panjangnya, kalau menggunakan, apa, konektor biru ini, saat melakukan penarikan, kabel, menggunakan converter, saat saya ukur lambdanya, di DB itu, mendapatkan angka, di bawah, negatif 15, rata-rata, pasti, kalau nggak, negatif, 9, negatif, 12 lah, begitu dapatnya, mentok-mentoknya, ya dapat, 15, 16, dan itu, terlalu panas nanti, di modem jangka panjangnya, gitu ya, makanya, saya kurang rekomendasi, menurut pengalaman saya, kembali, menurut pengalaman saya lagi, ya teman-teman ya, kurang rekomendasi, jika, teman-teman, menggunakan, converter, dan menggunakan, konektor biru ini, kecuali, kalau penarikannya, jangka, jarak panjang ya, itu di, lain cerita, cuman, sepengalaman saya, walaupun, saya melakukan penarikan, 200 meter pun, saya tidak menggunakan, konektor warna hijau, apa warna biru, ya, saya lebih suka menggunakan, warna hijau, karena kenapa, saat saya menggunakan, konektor secara manual, itu, dia, lambdanya itu, optimal, stabil, di rentang, di atas, negatif 17, sampai negatif 20, jadi, modem itu, tidak terlalu panas, untuk jangka panjang, jadi, lebih awet, karena, kalau, DB-nya terlalu kecil, atau terlalu besar, contohnya, negatif 8 lah, negatif 8, negatif 10, itu, jangka panjangnya, modem itu, nanti panas, teman-teman ya, jadi, kalau, teman-teman yang, belum, tahu, perbedaan, signifikan, antara, konektor, biru, dan hijau, untuk, konektor biru ini, dia, garis, tembakan, fiber, optiknya, cahayanya, dia, cenderung lurus, nah, jadi, untuk konektor biru, atau konektor, apa, UPC ini, dia, cahayanya, sifatnya, bergerak lurus, nah, namun, untuk, konektor hijau ini, dia, agak melengkung, agak melengkung, atau, kurang lebih, 8 derajat, dan, dari, segi fisik, segi fisiknya, selain, perbedaan warna, perbedaan, ujung konektor ini, kalau untuk konektor hijau ini, dia, ada, kayak ini, apa ini, tidak rata, jadi, ujung konektor yang, bagian warna putih ini, teman-teman ya, teman-teman bisa lihat, ya, yang putih-putihnya ini, dia tidak rata ya, agak cenderung, agak, lancip gitu, agak lancip begitu, kalau kayak, apa ini, pensil, kayak, kayak, kita, dioroti, begitu ya, di, apa, dioroti, gitu, terus, kalau untuk yang warna biru ini, perbedaan fisiknya, selain warna, dari, ujung, yang warna putih ini, teman-teman bisa lihat, dia cenderung, presisi, potongannya itu presisi, kalau yang hijau tadi agak lancip dan ini presisi jadi ini yang mempengaruhi kenapa dia tembakan optiknya atau cahayanya dia bergerak lurus karena dari kepresisian dari ujung konektor ini kalau yang hijau tadi kan agak cenderung lancip jadi dia agak berbelok kurang lebih sekitar 8 derajat koreksi jika saya salah penyebutan atau salah penjelasan ya teman-teman karena kita kembali lagi disini itu kita sama-sama belajar ya belajar dan merintis jadi itu ya untuk penjelasan singkat tentang teman-teman yang memutuskan dari wireless bermigrasi ke converter yang pertama tentukan merek apa yang teman-teman akan beli teman-teman bisa tanya-tanya ke pendahulu-pendahulu atau teman-teman yang sudah bermigrasi atau sharing-sharing tanya-tanya tentang merekan mana yang sudah teruji atau sudah di apa di edarkan di lapangan jadikan bisa sharing terus teman-teman juga bisa lihat-lihat video di youtube-youtube sana banyak yang mereview menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan dari converter namun kalau dari pengalaman saya secara pribadi saya sangat merekomendasikan merek TP-Link dan AIS ini karena dari AIS dan TP-Link ini pemakaian satu tahun adapter dan converter ini masih terbilang cukup aman dan untuk Zimlink dan Netlink dia umurnya hanya memakan bulan saja mungkin ada yang bertahan sampai 6 bulan ada yang sampai 7 bulan tapi ya itu tetap pasti salah satunya itu saya akan mengganti kayak adapternya atau converternya pasti salah satunya ada yang kalah begitu dari ujung A atau ujung B seperti itu teman-teman ya jadi teman-teman tetap semangat ya yang untuk merintis atau memutuskan memulai usaha RT-RW Net sebagai penyedia jaringan kami saja yang di Papua sini bisa semangat bisa kompak teman-teman bisa melihat video-video saya tentang kekompakan saat bekerja dengan tim saya jadi untuk penjelasan singkat ini cukup sekian mungkin nanti ada penjelasan yang lain dan itu bisa menyusul terima kasih teman-teman yang sudah setia menyaksikan video-video saya semoga video-video saya bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan membuang sisi buruknya jika saya ada kesalahan tolong koreksi di kolom komentar atau yang sudah punya kontak saya bisa secara pribadi karena beberapa teman-teman ada yang sudah mengontak saya secara pribadi sharing-sharing banyak ada yang dari Makassar Sulawesi ada yang dari Bali ada yang sama-sama dari Papua juga terutama Papua bagian barat juga kita sering-sering sharing gitu jadi teman-teman cukup sekian untuk video-video untuk video kali ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe-nya terima kasih selamat malam Sobat Optik selamat menikmati Terima kasih telah menikmati